Intro Kembali di Anews Malam Pemirsa jenazah Daikondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di pondok pesantren Darul Quran Tangerang Banten, Kami Sore Pemakaman dikawal ketat petugas untuk menghindari kerumunan masa Jenazah Daikondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di pondok pesantren Darul Quran asuhan Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang Banten pada Kami Sore Pemakaman dihadiri kalangan Tidak keluarga sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan iring-iringan kendaraan mengawal jenazah menuju ke pemakaman Penjagaan dari petugas di area pondok pesantren juga cukup ketat untuk menghindari kerumunan Bagi almarhum, pondok pesantren Darul Quran asuhan Ustadz Yusuf Mansur merupakan tempat bersejarah awal dakwahnya di Indonesia Sebelum dimakamkan, jenazah disolatkan di masjid di dalam pondok pesantren Darul Quran Daik lahiran Madinah 44 tahun lalu itu meninggal dunia pada Kamis pagi pukul 8.30 di Rumah Sakit IRC Cembaka Putih, Jakarta Pusat Meski sempat dirawat akibat positif COVID-19 almarhum meninggal dalam keadaan negatif COVID-19 Kondisi almarhum memburuk pada Rabu malam akibat gangguan jantung Sebenarnya, dua tahun atau tiga tahun ujian beliau besar sekali, sangat besar Itu menurut saya, Allah ketika mencintai seorang hamba sebagaimana hadis Rasulullah SAW Jika Allah mencintai seorang hamba Allah berikan ujian, cubaan Karena tidak mungkin seorang hamba Dia bertemu Allah SWT kecuali sudah bersih Sebelum dibawa ke pemakaman di pondok pesantren Darul Quran Jenasah dibawa pulang dulu ke rumah duka di kawasan Rawau Mangun, Jakarta Timur untuk disolatkan Dari Tangerang, Banten dan Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia setelah lima tahun berdakwa di tanah air Sebelum meninggal, almarhum sempat menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau lebih dikenal Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976 Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara Sejak kecil ia mendapat bimbingan agama dari ayahnya yang merupakan penceramah agama Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah Arab Saudi Usai lulus sekolah menengah ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi Selama di Madinah Ali Jaber aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah Sejak 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia Ali Jaber menikah dengan Ubi Nadia wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat Hadirnya Ali Jaber mendapat sambutan baik masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan penyampaian ayat Al-Quran dan hadis yang sangat rinci dan detil Tahun 2012, ketulusan berdakwah membuatnya dianugerahi keluarga negaraan oleh Presiden Kendam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia Ali Jaber mendirikan kantor yayasan Syekh Ali Jaber di Jakarta Ali Jaber rutin mengisi acara di sejumlah stasiun televisi dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI Dalam sebuah wawancara ia pernah menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia Syekh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia Apa yang membuat Syekh Ali begitu dalam mencintai Indonesia? Sebenarnya semenjak saya berada di sini tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia cara menyambut dan disambut dengan baik apa namanya akhlak orang Indonesia luar biasa bahkan banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya dan banyak-banyak hal kejadian berhatian dari jamaah semangat dan gira Islam di Indonesia bagaimana betul-betul mewujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat saya semakin cinta dengan Indonesia semakin cinta dengan Indonesia Kini Syekh Ali Jaber berpulang Lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan dari pelosok negeri mengantar kepergian Syekh Ali Jaber yang sudah mencetak ribuan tahfiz Tim Liputan Ainews melaporkan Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa memasuki hari ke-6 operasi kemanusiaan SJ-182 5 kapal bersandar membawa hasil temuan di JICT-2 Tanjung Priuk, Jakarta Total penemuan hari ini sebanyak 55 kantong body part atau kantong jenazah 10 kantong serpihan pesawat dan 2 kantong properti korban Berikut laporan Riki Iskandar dan Yudi Rizaldi dari pelabuhan JICT-2 Jakarta Utara Operasi kemanusiaan SJ-182 di JICT-2 masih terus dilakukan dimana hari ini sudah memasuki hari ke-6 dan ada 5 kapal yang telah bersandar menemukan hasil temuan mereka di perairan Kepulauan Seribu terkait dengan SAR SJ-182 dimana pukul setengah 5 sore tadi ada dari KN karena dari teman-teman Basarnas ini sudah bisa bersandar dengan membawa hasil temuan mereka ada pun hasil temuan dari kapal pertama yang bersandar ini ada sebanyak 37 dimana diantaranya ini ada 36 body part dan 1 kantong serpihan dari badan pesawat kemudian disusul dengan kapal kedua yang bersandar sekitar pukul setengah 6 sore ada 10 kantong yang dibawa dimana ini kapal kedua yang bersandar ini ada teman-teman dari Pol Airut dengan 10 kantong dimana terdiri dari 7 properti ukuran besar ini 7 properti berarti properti dari badan pesawat itu sendiri kemudian 3 body part dan kemudian disusul dari kapal ketiga dari teman-teman Bakamlah ini ada 2 kantong yang dibawa sekitar pukul 6 sore tadi dimana 1 serpihan pesawat ada 1 kantong 1 serpihan pesawat dan 1 kantong lagi ini berisi properti dari korban 2 kantong, 1 properti pesawat dan 1 properti milik korban kemudian untuk yang keempat ini ada dari kapal Basarnas yang telah bersandar sekitar pukul setengah 7 malam tadi dengan membawa 16 body part kemudian disusul dengan kapal terakhir sekitar pukul 7 tadi ada KRI dari Cipta tadi yang bersandar sekitar pukul 7 dengan membawa 2 kantong yang berisi 1 kantong badan pesawat kemudian ada 1 kantong properti korban jika ditotal dari hasil temuan hari ini dengan adanya 5 kapal yang bersandar ini ada sebanyak 55 kantong yang tiba di JICT untuk body part kemudian ada 10 kantong untuk serpihan pesawat dan ada 2 kantong untuk properti korban semuanya sudah dilakukan secara seremonial penyerahan dari Basarnas mengingat operasi kemanusiaan ini dipayungi oleh Basarnas kemudian diikuti oleh jajarannya maupun tim relawan kemudian memang untuk acara seremonial tadi dilangsungkan oleh Basarnas hingga kemudian dipenyerahkan oleh tim DVI untuk dilakukan otopsi ataupun identifikasi lebih lanjut kemudian juga sudah dilakukan penyerahan ke tim KNKT untuk penyerahan dari properti yang ada properti ataupun serpihan badan pesawat untuk mereka kaji ulang ini adalah bentuk kerja cepat bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses dari evakuasi khususnya dari tim SAR yang telah bersusah payah selama 6 hari ini dari JICT 2, Rigi Skandar Yudi Rizaldi, INUS melaporkan Pemirsa tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 6 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 total hingga saat ini identitas 12 jenasa sudah berhasil diketahui Tim Disaster Victim Identification Polri kembali berhasil mengidentifikasi 6 korban dari 62 penumpang dan kru pesawat Sriwijaya RSJ 182 2 identitas yang terungkap dari rekonsiliasi pencocokan DNA dan 4 identitas lainnya melalui sidik jari dalam manifest pesawat satu jenasa adalah pramugari sementara 5 jenasa lainnya berstatus penumpang berhasil mengidentifikasi sebanyak 6 korban pertama atas nama Riko kedua atas nama Ihsan Adlan Hakim yang ketiga atas nama Supianto keempat atas nama Pipit Pionom kelima atas nama Mia Terestiani Wadu dan yang keenam atas nama Yohanas Suherdi rekonsiliasi melalui sidik jari dan juga melalui pencocokan DNA proses identifikasi jenasa ditentukan adanya data anti-mortem dan post-mortem namun hingga saat ini ada tiga keluarga korban yang belum memberikan data data sidik jari sejauh ini menghasilkan identifikasi tercepat memang betul kantong jenasa itu banyak ya kalau dihitung banyak tetapi memang ada beberapa kantong jenasa itu yang isinya setelah kita lihat tidak bisa kita ambil untuk sebagai sampel DNA itu ada kemudian ada beberapa memang yang tidak ada misalnya mau ke inafis sidik jarinya nggak ada total sudah ada 12 korban pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang teridentifikasi sementara jumlah manifest pesawat mengangkut 62 orang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak dan 3 bayi dari Jakarta, Salsabira Syaira Sugi Cahyadi, ANYUS melaporkan entitas jasad pria yang terikat dan dibungkus plastik di Karawang, Jawa Barat merupakan korban penculikan kami kembali usai jeda berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati